Pemirsa momen penuh respek terekam dalam peringatan upacara hari ulang tahun ke-76 Bayangkara di Gedung Akpol, Semarang, Jawa Tengah pada selasa 5 Juli 2022. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabu Subianto memberikan salam hormat kepada Presiden Jokowi Dodo di saat hadirin yang lain memilih untuk berjabat tangan. Momen penuh respek terekam dalam peringatan upacara ulang tahun ke-76 Bayangkara di Gedung Akpol, Semarang, Jawa Tengah pada selasa kemarin. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabu Subianto memberikan salam hormat kepada Presiden Jokowi di saat hadirin yang lain memilih untuk berjabat tangan. Momen Prabu Subianto memberikan salam hormat kepada Presiden Jokowi terjadi beberapa saat sebelum upacara berakhir. Presiden turut menyalami pejabat tinggi negeri yang hadir. Sebelum bertemu Prabu Subianto yang juga warga kehormatan Rimopori, Presiden Jokowi berdiri berhadapan-hadapan dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Sementara di saat Presiden Jokowi tengah menyalami pejabat yang hadir, Menhan Prabu Subianto dengan sigap berdiri memberikan salam hormat bak prajurit sembari menunggu Presiden Jokowi datang menghampiri. Meski terekam beberapa saat, sikap Prabu Subianto sangat diapresiasi. Sebab selain menunjukkan langkah kesatria, salam hormat juga menunjukkan sikap Prabu Subianto yang menghargai Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi Dodo menjadi inspektur upacara dalam puncak peringatan Hari Bayangkara di Gedung Akpol, Semarang, Jawa Tengah pada selasa kemarin. Upacara itu untuk memperingati hari ulang tahun ke-76 Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022. Dalam upacara itu turut hadir para pejabat tinggi negeri, yakni mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, Menhan Prabu Subianto, mantan Wapres Yusuf Kala, Panglima TNI Jenderal Andika Prakasa, hingga sejumlah pejabat Polri. Di Torsito Garuda TV melaporkan.